Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perempuan adalah perhiasan dunia Bagi mereka yang menyadarinya, maka ia akan merawat Hingga perhiasan itu benar-benar terlihat cantik dan mempesona Tapi jika mereka tidak menyadari tentang mahalnya dirinya Maka ia akan menunjukkan kepada seluruh orang Bahwa perhiasan yang akan miliki tidak ada artinya Mari kita akan bahas tentang perempuan-perempuan yang tidak mengenal harga dirinya Lalu bagaimana dengan imbas orang tuanya selaku yang bertanggung jawab Oke, sebelum lanjut tolong akun ini dipertimbangkan Jika menyesatkan report, jika bermanfaat di subscribe Terima kasih Semua yang ada di dunia ini ada dua sisi Ada yang baik, ada yang buruk Begitu pula dengan muslimah Ada yang soleh, ada yang kurang soleh Beredar di laman media sosial, ada seorang muslimah yang cantik kayaknya ya Ia hendak berjoget Lalu ketika itu, ayahnya lewat lalu mengingatkan untuk sholat Tapi ternyata si perempuan itu tetap lanjut joget Sehingga terlihat oleh ayahnya Lalu menegur Si perempuan malu Malu Lalu muncullah komen-komen Dimana ada yang mengatakan bahwa Ih, Ih, Ih Engkau malu dilihat satu keluarga Tapi engkau memamerkan kejutaan orang-orang di media sosial Parah, Ih, Parah Tapi ada salah satu komen yang menarik hati saya Kasian ayahnya capek-capek menanam pahala dihanguskan anaknya Ini ingin kita bahas, benarkah demikian? Ayo kita bahas Tanggungan orang tua setelah mempunyai anak adalah Pertama, memberikan nama yang baik Lalu yang kedua, memberikan makanan yang halal Dan yang ketiga adalah mendidik ilmu Terutama, tauhid Terutama, agama Ketika, orang tua sudah melakukan tiga hal ini Maka, misal si anak tetap nakal Bagaimana nasib orang tua? Inilah, akan kita bahas Ternyata, nasib orang tua ada empat macam Yang pertama adalah ketika orang tua sudah mengajari si anak Lalu si anak itu patuh dan menjadi soleha Setiap amal perbuatan anaknya juga mengalir kepada orang tuanya Yang kedua, ketika orang tuanya sudah mendidik anaknya tentang agama Lalu si anak bandel dan tetap melanggar Melakukan maksiat-maksiat Setiap yang ia lakukan berbuah dosa Orang tuanya tidak kebahagiaan Orang tuanya sudah berlepas diri Karena ia sudah melaksanakan tugasnya selaku orang tua Yang ketiga, orang tua tidak mendidik anak Namun beruntungnya, si anak memiliki pergaulan sehingga ia menjadi soleha Maka, setiap amal perbuatan yang berbuah pahala Jika tidak dihususkan kepada orang tuanya Maka, orang tua tidak katut Tidak mendapatkan pahala si anak Dan yang terakhir adalah ketika orang tua tidak mendidik anak Sehingga anaknya menjadi ahli maksiat Setiap perbuatan yang mengandung dosa Orang tuanya kebahagiaan Join Jadi bagaimana kondisi atau kasus seorang tua Yang sudah mendidik anaknya Namun ternyata anaknya tetap saja bermaksiat kepada Allah Maka ketahuilah orang tuanya tidak berdosa Karena dia sudah mengajari anaknya untuk taat kepada Allah Tapi anaknya memang bandel Memang tidak depor Memang nakal Sehingga orang tua terbebas dari dosa yang dilakukan si anak Maka orang tua-orang tua Tidak perlu khawatir ketika anak anda Nakal ahli maksiat Tapi anda sudah bertugas mendidiknya Maka ketahuilah Biarkanlah si anak menjadi urusan Antara dirinya dengan Tuhannya Tapi jangan berlepas diri Bahwa orang tua untuk terus menerus Mendoakan si anak Agar jalan ke depan Masa depannya menjadi cerah Dan menjadi generasi bangsa yang bermanfaat Demikian penjelasan tentang 4 macam orang tua terhadap anaknya Mudah-mudahan bermanfaat Dan semoga kita semuanya menjadi orang tua Yang sudah mendidik anaknya kebaikan Dan ternyata anaknya patuh kepada kita Sehingga semua yang dilakukan anak kita berbuah pahala Dan mengalir kepada kita Amin Allahumma amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh anak saya nangis Amin Allahumma amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton